Topik artis esek-esek Ani-ani Itu menjadi Sangat Relepan untuk dibahas aspek hukumnya Robi Abbas Yang dulunya agar mau kemudian dihukum oleh pengadilan Mengaku bahwa Hanya di Jakarta Robi Abbas itu telah Menjual atau Belakukan transaksi Antara cewek-cewek Dengan berbagai pejabat Dan juga pengusaha Dia mengatakan ada 100 artis Yang sudah dia kasih Kepada para laki-laki Ada 50 model dan 30 prabukari Menjadi Menarik adalah begini Kenapa Artis itu Kenapa prostitusi online Terutama model dan artis itu Menjadi mahal Kenapa orang segampang itu membayar Hanya 2 jam 80 juta Ternyata Penyebabnya adalah Banyak Banyak Transaksi Wanit Apa Ese-ese itu Dilakukan oleh para pengusaha Dalam kaitan dengan Melancarkan proyek Ya Melancarkan proyek Sehingga Tentu karena Yang membaik Artinya Melancarkan proyek Untuk lobby Jadi cewek diserahkan kepada Partner bisnis Cewek diserahkan kepada Tamu Cewek diserahkan kepada Pejabat Ya Untuk lobby Itu Cewek itu Untuk disuruh tidur Kenapa Begitu gampangnya Kenapa harga jadi Daik Karena Karena Yang membayarkan perusahaan Jadi Untuk lobby Proyek Uang 50 juta 100 juta 80 juta Itu Uang kecil Makanya Si Robby Pernah bilang Dia pernah Sampai Kalau artisnya Sudah punya nama Sampai 150 150 juta Untuk melayani Pejabat Atau pengusaha 2 jam Nah Pertanyaannya Sekarang adalah Selama ini Kan KPK Hanya Menangkap Orang yang Menerima Gratifikasi Berupa Uang tunai Atau Hadiah Berupa benda Nah Sekarang persoalannya adalah Apakah Penyerahan Cewek Penyerahan Pelayanan Seks Oleh pengusaha Kepada Pejabat Termasuk Tidak Sebagai Tergolong Suap Tidak Termasuk Gratifikasi Tidak Ya Kemarin itu Dalam diskusi Dengan Dengan Wakil kedua KPK Pak Saos itu Morang Dia mengatakan Itu termasuk Tapi Ada perdebatan Apakah Nah dari segi hukum Itu Belum ada Undang-undangnya Sehingga Menjadi Persoalan Dan Boleh Boleh gak Boleh gak KPK Meng OTT Pejabat Yang sedang Berdua Di kamar Di hotel Yang ceweknya Notapene Dikirim oleh pengusaha Ya Dan Kalau menurut Keterangan Robi Abbas Itu terjadi Sangat banyak sekali Sehingga Aspek Hukumnya Perlu dipikirkan Ya Aspek hukumnya Perlu dipikirkan Apakah memang itu termasuk Penyerahan cewek Termasuk gratifikasi atau suap Menurut kau gimana? Apakah itu suap atau tidak? Aduh, teman lu banyak gak yang begitu? Gimana? Termasuk suap gak itu? Iya Kenapa termasuk suap? Karena kan itu untuk melancarkan proyek Oh Jadi kan termasuk suap Menurut Baidijana, Aspri saya mengatakan Penyerahan cewek pelayanan seks kepada pejabat Tergolong sebagai suap Oleh karenanya KPK berhak melakukan penangkapan OTT Cuma persoalannya begini Kalau Kalau Ada pejabat misalnya Terus ada orang mengantar uang Dan pejabat itu dengan indikat baik Langsung Mengembalikan uang itu ke KPK Dan gratifikasi itu kan Bisa dikembalikan dalam waktu 30 hari Nah sekarang kalau ada pejabat Oleh Pengusaha yang dikirim bukan uang Tapi cewek Ya kan? Cewek artis misalnya Yang udah siap untuk melayani di kamar Kalau pejabat ini tidak mau Kalau dia mau mengembalikan ini Hadiah berupa cewek ini Antar kemana? Apakah cewek ini diantar ke KPK Seperti gratifikasi uang kan Uangnya diantar ke KPK dikembalikan Kalau cewek bagaimana? Menurut kamu manusiawi enggak? Kalau seorang pejabat yang dikasih cewek Oleh pejabatnya tidak mau Langsung ceweknya Dibawa ke KPK Dilaporkan Eh saya dikasih uang sugokan Eh saya dikasih sugokan berupa cewek Menurut kamu fairnya enggak begitu? Menurut saya sih enggak fair Kenapa enggak fair? Ya janganlah Ya itu kan agak privasi gitu loh Ya tapi kan tetap Itu bagian dari suap Gimana tuh? Ya mendingan yang ditindak ya Yang memberi cewek itu Ya kan barang buktinya cewek itu Sama dengan uang Barang buktinya ya Barang buktinya kan yang diserahkan ke KPK Gratifikasi itu kan Agar pejabat itu terlindungi Maka dalam waktu 30 hari Kalau dia mengembalikan uang itu ke KPK Maka dia bebas dari tuduhan suap Sekarang kalau yang diserahkan itu Bukan berupa uang Tapi cewek seksi Apakah dia langsung ngikat cewek itu Dikarungin di bawah ke KPK Atau gimana? Ya? Nah itu kira-kira Ya? Menurut kamu gimana? Fair enggak kalau tiba-tiba temanmu yang cantik Begitu diantar ke pejabat Langsung oleh pejabatnya Dikarungin diikat tangannya Aduh enggak fair Sebenarnya cewek ini kan enggak tahu Kok enggak tahu-tahu dong Dia melayani pejabat Ya maksud dia kan enggak tahu Itu ada Di belakang itu Ada sesuatu Ada lobby gitu loh Dia kan enggak tahu Namanya dia profesi Profesi dia sebagai memang Ya itu lah Tanda kutip kan Dia enggak tahu apa-apa gitu loh Itulah Inilah memang fenomena Dari perkembangan hukum Ya Hukum itu diciptakan Untuk menampung Masalah Untuk mengatasi masalah Yang timbul di masyarakat Sekarang pekerjaan terbaru Daripada pembuang undang-undang adalah Apakah Pemberian cewek Kepada pejabat Untuk bagian dari lobby Termasuk sebagai suap Jangan lupa subscribe Di Hotman Paris Official YouTube channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!